Beberapa bulan terakhir, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di wilayah hukum Tanja Barat. Dari data seputara yang dipiliki Polres Tanja Barat, terdapat 100 hektare lahan yang terbakar dan dua pelaku berhasil diapankan petugas. Ancaman kebakaran hutan masih menjadi PR bagi aparat pendegak hukum di Tanja Barat. Hingga saat ini, terdapat 100 hektare lahan yang terbakar. Lahan-lahan yang terbakar ini bukan milik pribadi saja, namun juga terpasuk milik perusahaan dan peroperasi di Tanja Barat. Dari sejumlah upaya penangkapan pelaku pembakaran lahan, hasilnya baru terdapat dua orang tersangka dalam kasus karhutlah. Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki berkatakan, pengungkapan dalam penangkapan pelaku karhutlah telah menjadi agenda tahudan. Dan ini tentunya sangat disayangkan, karena dapat berusaha kelikungan dan ekosistem. Terima kasih telah menonton! Berbeda lokasi, berbeda tempat. Kemudian untuk tersangka, sampai dengan hari ini kita sudah menetapkan dua orang tersangka dan kita lakukan proses penyidikan. Yang terhadap tersangka ini kita sangkakan, yaitu pasal yang berdini dengan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran ataupun banjir. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, angka 24, jumto pasal 69 ayat 1 berubah, undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Kemudian, jumto pasal 69 ayat 1 berubah, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan hubungan hidup atau pasal 187 atau HP. Dengan ancaman bidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan genda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. AKPB Agung Basuki berharap peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan antisipasi sedidimung Kinkarhutlah. Terima kasih telah menonton!